Terima kasih telah menonton Paksaan dari orang tua Waktu itu saya diminta untuk meneruskan secara turun-temurun apa yang kami lakukan di keluarga kami yaitu sebagai petani Tapi dengan harapan pertanian yang berbeda dengan yang sebelumnya Jadi saya sekarang berprofesi sebagai petani Pada awalnya saya tidak tertarik di dunia pertanian Kemudian saya sekarang terjun di dunia pertanian Ternyata dari saya bertani ini saya bisa mengenal banyak orang-orang hebat Saya bisa meneruskan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi juga dari pertanian Karena saya senang kebebasan Tidak terikat oleh siapapun Jadi berprofesi jadi petani itu kita enak Mengapain aja terserah kita Waktu kalau mau dapat hasil yang banyak kita harus kerja keras Tapi apabila kalau kita capek kita bisa istirahat tidak ada yang menuntut Selain itu setiap manusia setiap orang kan butuh makanan salah satu sektor sebagai sumber Makanan adalah sektor pertanian Ya memang jadi petani itu ya berat kita paling enggak itu harus panas-panasan Nah itu yang mungkin kalangan milenial ini yang anak-anak muda ini jarang suka seperti itu Mereka memilih duduk di kantor menikmati suasana yang dingin di tempat ber AC Kalau jadi petani memang beratnya disitu kita harus di lapangan panas-panasan kena hujan dan lain-lain Tapi itu menurut saya itu bukan saya anggap bukan sebuah tantangan itu sebuah enjoy aja gitu Jadi kan setiap hari kita enggak bosen Enggak setiap hari mantengin laptop terus tapi kita bisa menanam apa Oh ini ternyata ada hama apa Jadi kita bisa mendapatkan banyak hal di kebun Dan itu menurut saya menyenangkan daripada harus kerja di kantoran Memang yang utama untuk mengajak teman-teman pemuda ini untuk kembali terjun ke sektor pertanian adalah Perbaikan dari segi ekonominya Makanya kami disini itu kita menanam dengan sistem pertanian organik dengan harapan kita bisa mempunyai profit yang lebih Kemudian biaya produksinya kan tentu lebih rendah dari situ harapan kami bisa mengajak minat teman-teman pemuda yang lain untuk terjun di sektor pertanian Dari segi menjadi petani organik ini sebuah kebanggaan tersendiri karena kita bisa memberikan bahan makanan yang sehat dan aman dikonsumsi untuk semua kalangan Nah untuk usaha sendiri ini kami kalau saya sendiri masih belum puas Jadi saya masih ingin mengembangkan supaya bisa semakin berkembang Mungkin kita juga bisa memasukkan modernisasi masuk di situ dengan mungkin biaya yang bisa ditekan Jadi tidak harus mahal Kita mencoba inovasi-inovasi teknologi yang mudah diaplikasikan dan juga biayanya rendah Harapan kami seperti itu Untuk digitalisasi atau modernisasi pertanian di Indonesia ini adalah yang tantangan utamanya adalah dari segi biaya Karena kalau kita menggunakan teknologi-teknologi terbaru ataupun modernisasi itu biayanya sangat tinggi Sementara di Indonesia sendiri harga jual pangan itu kan rendah dibandingkan dengan harga jual yang lain Kita baru mencoba untuk modernisasi alat pertanian tapi tetap menggunakan sistem pertanian organik Kalau lahan milik keluarga kami 6 hektare itu kita tanami sekitar ada 40an jenis sayuran 40 jenis sayuran mulai dari sayuran daun seperti selada, kemudian ada spinak, ada kale, terus ada juga sayuran bunga Seperti bunga kol, brokoli, ada juga sayuran buah, tomat, timun, dan lain-lain Untuk omset kami sekarang di pertanian organik ini kita per bulannya bisa sekarang 80-100 juta per bulan Karyawan kami itu ada 9 orang Ada 9 orang, 5 di bagian kebun, 4 di bagian penanganan pasca panen, atau pengemasan sayuran Kami dari segi produksi itu kita memproduksi bersama-sama dalam sebuah lembaga kelompok pemuda tani kita menyebutnya Yaitu kita beri nama Citra Muda Karena apa? Karena anggotanya itu anak-anak muda 30 orang, usianya 20-40 tahun Dan mereka mempunyai, istilahnya sudah mempunyai keahlian masing-masing Jadi ada yang dia pinter di sektor pembibitan, pinter di sektor peternakan, pinter untuk menanam jenis sayuran daun, sayuran buah, sayuran bunga Jadi kita bagi tugas SOM ini kami bentuk usahanya adalah usaha perusahaan perorangan SOM itu awalnya itu dulu dari sebuah program kewirausahaan Kemudian berkembang menjadi sebuah unit usaha Nah disini ada dua kelembagaan SOM ini sebagai unit pemasaran produk Jadi market mulai dari utamanya adalah konsumen langsung Kemudian resto, hotel, ataupun ke supermarket Dan juga ada kelembagaan yang lain yaitu kelompok tani sebagai unit produksinya Jadi kami satu manajemen Kita menjual langsung sayuran yang kami tanam Kemudian kita jual langsung ke konsumen Supaya apa? Supaya kita mempunyai nilai tawar Untuk ke konsumen sendiri kan Yang terjadi di lapangan itu petani pupuk membeli Tidak bisa menawar Pastisida membeli tidak bisa menawar Tapi nanti kalau panen hasilnya ditawar Nah dari kami ini membentuk sayur organik merbabu Membentuk sebuah brand Supaya produk kita bisa dikenal oleh masyarakat Dan kita mempunyai nilai jual tersendiri Saya dengan menjual seperti itu Akan lebih menguntungkan daripada kita menjual ke supermarket Karena untuk perputaran uangnya itu akan lebih cepat Dan kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen Pada awalnya itu kita sulit untuk mengajak Jadi pada waktu itu Sejarahnya itu kita Kami membuat unit dagangnya dulu Yang kita beri nama sayur organik merbabu Selama kurang lebih satu tahun Nah setelah itu Pangsa pasar kami mulai naik Kita mengajak teman-teman sekitar Untuk bergabung Kita menanam sayuran organik Dengan pasar yang sudah pasti Nah dari situ Teman-teman yang lain mulai tertarik Karena kita bisa menentukan harga sendiri Dan sudah punya pangsa pasar sendiri Kita tidak takut menanam Tidak bisa terjual Sudah ada kepastian pasar Kita menanam Itu sesuai apa yang dibutuhkan pasar Produk organik Ini sertifikasi menjadi hal yang penting Karena sertifikasi itu adalah Sebuah jaminan mutu Supaya sayuran atau produk organik Yang dihasilkan itu memang benar-benar Sesuai dengan standar mutu Nah untuk di kelompok kami sendiri ini Sudah disertifikasi pada tahun 2010 Selain kita utamanya adalah memproduksi sayuran Kita juga membuka program magang disini Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman Khususnya dari mahasiswa pertanian Itu dia bisa mengalami langsung Apa yang ada di bangku kuliah Jadi bisa mempraktekan langsung Ilmu yang didapat dari bangku kuliah Disini kita belajar bersama Mulai dari pembuatan pupuk Kemudian pembuatan pesticida alami Penanaman, perawatan Pengendalian hama penyakit Sampai ke pemanenan dan pemasaran Harapan kami Teman-teman mahasiswa pertanian Ini semakin mantap Untuk menimba ilmu di sektor pertanian Saya di rumah ini membuat mini laboratorium Itu tujuannya supaya kita bisa membuat Pupuk dan juga pesticida sendiri Tanpa harus membeli Jadi kami disini kita membuat Secara bersama-sama Misalkan ada Tricoderma Ada Beuferia Ada Paine basilus Ada macam-macam mikroorganisme Menguntungkan Kita proses sendiri Kita gunakan sendiri Jadi kita tidak tergantung Untuk membeli di toko-toko pertanian Teman-teman kami yang kuliah di pertanian Itu yang saya tahu Tetap menjadi petani Itu hanya 1% dari total mahasiswa 1% saja yang lain Mereka memilih ke perbankan Ke perusahaan Baik itu perusahaan pupuk Perusahaan pesticida Perusahaan benih Dan juga sektor perkebunan Dan memilih menjadi PNS Yang saya tahu dari 70 teman-teman Mahasiswa agribisnis agrotech Yang terjun di dunia pertanian asli Jadi petani itu cuma 3 orang Salah satunya saya Saya belajar mengamati situasi sosial Yang terjadi di masyarakat kita Masyarakat petani Rata-rata yang punya anak Sekolah ke kota Menikmati pendidikan tinggi Kemudian dia memilih pekerjaan Untuk kerja di bank Jadi PNS Atau jadi pengusaha di luar kota sana Itu nanti Satu generasi saja sudah putus Karena dia tidak mau lagi kembali ke kampungnya Dengan alasan sibuk apa-apa Akhirnya Tanah yang diwariskan oleh orang tuanya Oleh mbak-mbahnya Itu akan dengan sendirinya terjual Ya pada awalnya memang ada rasa kekecewa Cewa pada waktu itu Karena memang saya senangnya di IT Kemudian ingin juga di kesehatan Karena saya melihat sosok dokter itu adalah sebuah profesi Yang menurut saya kan bisa dibanggakan Waktu itu Tapi karena dengan melihat situasi ekonomi kami Apabila saya masuk di dunia kesehatan dengan biaya yang mahal Kami harus menjual aset satu-satunya Yang untuk penghasilan utama Dalam artian adalah lahan Jadi saya berpikir lagi Ternyata sebenarnya saya sudah dikaruniai Sudah dimodali lahan yang subur Dan ini adalah sebuah modal yang besar Dari situ saya mulai terbuka Oh, tapi memang jalan hidup saya harus menjadi petani Dan mampu mengelola modal yang sudah ada ini Untuk bisa dikelola secara berkelanjutan Saya putuskan untuk mengelola dengan sistem pertanian organik Dari modal lahan ini Kita bisa menanam secara terus-menerus Tanpa harus merusak lahan Jadi kelestarian lingkungannya akan tetap terjaga Kita bisa tetap menanam sampai kapanpun Terima kasih telah menonton!